Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat Kebetulan hari ini mata pelajarannya matematika ya Langsung saja, check it out Nah, ini adalah bilangan bulat Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif Kalau digambarkan pada garis bilangan, perhatikan ya Di sini ada 0, 0 ini posisi netral, dia ada di tengah-tengah Ada 0, lalu bilangan bulat negatif Tepatnya posisi sebelah kiri Ini antara 0 ya, ini Sebelah kiri, dan yang positif sebelah kanan Oke, perhatikan Perlu kalian ingat, jika dia berada di sebelah kiri Maka dilambangkan seperti ini Setiap angkanya dilambangkan seperti ini Artinya dia negatif Berada di sebelah kiri Sedangkan yang di sebelah kanan Dia positif Nah, kalau dia positif Tidak ada lambang apa-apa Tetap ada 1, 2, 3, 4, 5 Karena tidak ada tanda negatif Dia pasti positif Yang perlu kalian ingat Sebelah kanan itu positif Sebelah kiri itu negatif Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas 0 Negatif dan positif Itu semua termasuk bilangan bulat Lalu, untuk nilainya sendiri Kalau bilangan bulat negatif Yang ada di sebelah kiri Maka semakin ke kiri Semakin ke kiri Semakin ke kiri, dia akan semakin kecil nilainya Sedangkan yang semakin ke kanan Maka dia akan semakin besar Kita lihat Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 Nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Walaupun dia negatif sampai 100 Karena dia berada di sebelah kiri Semakin kiri Walaupun angkanya besar Tapi karena dia letaknya di ujung kiri Maka dia tetap kecil nilainya Negatif 100 Besar tuh 100 angkanya Tapi dia letaknya Berada di sebelah kiri Tetap kecil Jadi Yang ada di sebelah kiri Dia kecil Yang ada di sebelah kanan Semakin besar nilainya Sampai 100 Dia akan semakin besar nilainya Nah Setiap bilangan bulat Memiliki lawan bilangan Lawan bilangan positif Adalah bilangan negatif Jadi disini ada 0 Lawan bilangan positif Adalah negatif Lawan bilangan negatif Adalah bilangan positif Oke Sudah 3 menit Lanjut Cara membaca Dan menuliskan bilangan bulat Contoh Disini ada angka Strip 7 Dibacanya Negatif 7 Negatif 7 Atau Min 7 Sedangkan tulisan Negatif 6 Ditulis Strip 6 Tanda min Tanda negatif Min 6 Min 7 Dibaca negatif 7 Atau min 7 Boleh Negatif 6 Ditulis Negatif 6 Kalau bilangan positif Sudah pasti 1 ya 1 2 ya 2 Puluhan Ratusan Ya Seperti itu Lanjut Dari bilangan bulat Dari bilangan bulat Positif dan negatif Ini Disini Semoga disini Kita akan membandingkan Bilangan bulat Jadi nilainya kita bandingkan Ya Seperti yang bu guru bilang tadi Semakin ke kiri Dia semakin Kecil Semakin ke kanan Nilainya semakin Besar Kalian masih ingat ya Perbandingan Kalau lebih besar Diberi tanda seperti ini Lebih besar Yang katanya Jadi B Besar Yang ini Lebih kecil Dikasih tanda Jadi Ruka Jadi kecil Perlu diingat ya Lambang untuk Lebih besar Dan lebih kecil Dan Sama dengan Oke Sampai sini Sudah agak paham Atau sudah paham banget nih Good Lanjut Negatif 5 Titik-titik 2 Negatif 5 Titik-titik 2 Apa yang harus kita lakukan? Katanya Negatif ini kiri Berarti nilainya Sudah pasti dia kecil Dan 2 Itu positif Berarti kanan Berarti nilainya Dia lebih besar Seperti yang tadi Kita ke garis bilangan Geser Oke Negatif 5 Kita lingkar ya 5 Negatif 5 Dan 2 Kira-kira Nilainya Lebih besar Yang mana? Apakah Negatif 5 Lebih besar Dari 2 Atau Negatif 5 Lebih kecil Dari 2 Atau Sebaliknya Kita lihat Posisinya Siapa yang berada Di sebelah kanan Dan siapa yang berada Di sebelah kiri Jika di sebelah kanan Maka nilainya Akan lebih besar Jadi Negatif 5 Karena berada Di sebelah kiri Maka nilainya Lebih Kecil Dari 2 Begitu Sekarang kita lihat Negatif 4 Dan negatif 8 Negatif 8 Negatif 4 Titik-titik Negatif 8 Negatif 4 Titik-titik Negatif 8 Kira-kira Tanda apa yang kepat? Bu Ini kan negatif 4 Ini juga negatif 8 Sama bu Tapi kan 4 sama 8 Besaran 8 Jangan terkecoh 4 dan 8 Nilainya Kita lihat Dari Tanda bilangannya Kalau dia negatif Berarti Semakin besar bilangan Negatifnya Semakin ke kiri Maka letaknya Semakin besar Contoh disini Lihat Ini Buku rapus Lingkarnya Tadi katanya Negatif berapa? Negatif 4 Negatif 4 Dengan negatif 8 Mana letaknya Yang paling kiri 8 Semakin ke kiri Semakin kecil Semakin ke kanan Semakin besar Berarti bu 8 Ini letaknya Di kiri 4 Berarti 8 Lebih kecil Dan 4 Letaknya di kanan 8 Sebelah kanannya 8 Berarti 4 Ini nilainya Lebih besar Daripada 8 Berarti Negatif 4 Lebih besar Dari Negatif 8 Walaupun Angka 8 ini Mempunyai Nilai jumlah Yang besar Tapi Ketika dia Berada Di bulan Bilangan negatif Maka Nilai 8 Letaknya Semakin ke kiri Maka nilainya Semakin kecil Oke Ini untuk Membandingkan Bilangan bulan Selanjutnya Untuk mengurutkan Perhatikan disini Mengurutkan bilangan Urutkan bilangan berikut Dari yang terkecil Dan terbesar Kita lingkari ya Ada bilangan apa saja itu Dari bilangan kecil terbesar Negatif 9 Kita lingkari Negatif 9 Lalu 7 8 Negatif 5 Negatif 1 Negatif 6 Negatif 10 Dan 2 Katanya Dari yang terkecil Dan terbesar Kita hitung dulu Dari yang terkecil Oke Kita lihat Yang dari kiri Berarti terkecil Berapa dari kiri Yang terkecil Berarti Ini dari kiri Dari sini Negatif 10 Negatif 9 Negatif 6 Negatif 5 Negatif 1 2 7 Dan 8 Ini adalah urutan Dari yang terkecil Berarti dari sebelah Kiri Lalu yang terbesar Berarti dari sebelah mana 8 7 2 Negatif 1 Negatif 5 Negatif 6 Negatif 9 Negatif 10 Di sini yang perlu kalian perhatikan Jangan terkecoh Antara Nilai yang besar Berarti Angka yang besar Berarti nilainya besar Jangan terkecoh Dilihat Apakah dia negatif Atau positif Semakin dia Besar angkanya Tapi dia negatif Maka nilainya akan Semakin Kecil Oke Bilangan Bulat Negatif juga Dapat digunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Kalian juga bisa Diperhatikan Kalau misalnya Kita Naik Berarti Positif Turun Berarti Negatif Maju Positif Mundur Negatif Terus ada Di atas Positif Di bawah Berarti Negatif Nanti akan Dijelaskan kembali Di rangkuman materi Jadi disimak Baik-baik Untuk rangkumannya Semoga Bisa Mengerjakan Mengerjakan